Nah ini dia bosku ya, ini karang nunggal ini saya kasih tema the machine atau mesinnya bosku ya Dia memiliki karakter yang unik bosku ya, atau sakral bosku ya Dengan keunikannya itu apa ya bosku ya, jadi keunikannya itu dia ini Biasanya itu batu-batu itu dia bolong-bolong ini dibulet ya Kalau ini dia kotak-kotak, jadi setiap ininya kotak tuh Ini kotak-kotak ya bosku, ini juga kotak tuh Nah ini belakangnya bosku seperti ini, jadi dia combong juga tuh Ini dia bosku, ini kita langsung naikkan saja Nah ini seperti apa nih bosku? Nah kok bisa disebut sama saya top ya, kita akan zoom Nah kita fokuskan bosku Nah ini dia bosku ya, ini karang nunggal ini saya kasih tema the machine atau mesinnya bosku ya Dia memiliki karakter yang unik bosku ya, atau sakral bosku ya Dengan keunikannya itu apa ya bosku ya, jadi keunikannya itu dia ini Biasanya itu batu-batu itu dia bolong-bolong ini dibulet ya Kalau ini dia kotak-kotak, jadi setiap ininya kotak tuh Ini kotak-kotak ya bosku ya, ini juga kotak tuh Nah ini belakangnya bosku seperti ini, jadi dia combong juga tuh Nah kalau bosku bisa melihat, ini masih ada tanah-tanahnya bosku ya Ini emang tidak saya cuci, tidak saya sikat-sikat gitu bosku ya untuk bersihkan Kalau bosku nanti untuk memilikinya, saya sarankan untuk bersihkan bosku ya Kalau misalkan mau bosku main bersih, kalau misalkan, kalau saya ini Ya ini bawaan alamnya bosku, jadi saya gosok, ini tetap saya gosok Dia gosok atas, full, ini gosoknya full, tapi membiarkan semuanya Yang jadi tidak dikejar beberapa item yang untuk dibikin limit atau full glossy ya Tidak bosku ya, ini saya bikin sakral karakternya ya Nah batuk sedikit bosku ya Jadi bosku, kelebihan dari batu ini bosku Nih, kita lihat terus sebelah sini Kalau bosku detail, ini ada, ini batu ini Di sebelah sininya, bosku bisa melihat Dia ada batu lagi bosku Tapi ini kayaknya, saya sudah sikat, pernah saya sikat bersihin ini ya Di bagian sini, tapi dia tidak copot nih bosku ya Kuat juga nih dalam ini Nah, terus di bagian-bagian kecilnya ini bosku Jadi di bagian-bagian badan inklusinya ini Dia memiliki serat-serat sule atau pamor ya bosku Nah, kayak gini nih, ini ada pamor Tuh, ini pamor, ini Sebelah sininya bosku Nah, lari lagi ke sebelah sini, dia masih pamor tuh Ini dia ada serat-serat pamornya sini Nah, sebelah sini pun bahkan di bagian-bagian kecilnya pun Dia ada pamornya ya bosku ya Jadi, full, apa Pamor di sini ya Tuh, detailnya bosku ya Nah, jadi emang Yang seperti ini jarang bosku ya Dia biasanya kalau sakral, sakral saja bosku ya Kalau misalkan dia sakral tuh Biasanya di karakternya Kalau ini tidak asal sakral karakter ya Dia di bagian-bagian Yang tidak green jewel-green jewel ini Dia padat dengan pamor Jadi, kelebihannya ini banyak ya bosku ya Batu ini ya Dengan dimensi Yang cukup memuaskan Nah, dimensinya ini di dimensi 37 Bosku ya Tuh Dimensinya 37 Jadi, untuk kelebarannya juga Dia di angka 25 Dan tingginya ini estimasi Di angka berapa nih ya Tuh 6 atau 7 bosku ya Size jarinya Ini di nomor 9 Size jarinya di nomor 9 bosku Nah, kalau misalkan kita pakai di jari Seperti apa nih? Nah, saya akan coba pakai ya Nih bosku Tuh, bosku Ini ngegorowong banget bosku ya Ringnya ya Tuh, ini besar Ini size jarinya 9 Tapi, kalau misalkan bosku ringnya Tangannya kecil Seperti saya pendek gini Dia akan longgar bosku ya Sebenarnya saya pakai nomor 9 Atau 8,5 ya Kalau di sebelah kiri ya Tuh Ini sangat cocok banget bosku Ini kita menurunkan sedikit Untuk koleksi ya Tuh, besar bosku Dimensinya jumbo Ringnya sudah alpaka custom Di setemaga bosku Dengan motif Ukir dop ya bosku ya Sudah kita Presisikan ya bosku ya Untuk segalanya nih bosku Untuk batu ini bosku ya Nah, untuk batu karanggal ini bosku Saya bandrol di harga 3.500.000 bosku ya Ini harganya saya bandrol Di angka 3.500.000 ya bosku ya Jadi, karangunggal Sakral Dengan segala Keanehan atau keunikannya ya bosku ya Jadi, anehnya dia kotak-kotak Lubang-lubangnya Dan juga Dia memiliki pool pamur Di bagian badan-badannya bosku ya Jarang terjadi sekali bosku ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax